Buah video yang viral di media sosial, ada sepasang penggantin yang menikah dengan mas kawin atau mahar kain kafan. Penggantin mengaku alasan mas kawin kain kafan agar selalu mengingat kematian setiap waktu. Jika biasanya mas kawin atau mahar berupa uang, emas, atau seperangkat alat sholat, namun lain halnya pasangan penggantin Muhammad H.P.P. dengan istri baik Sri Ratna Wahyuningsi di lingkungan Kulakagik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Mereka melangsungkan pernikahan dengan mas kawin kain kafan. Yang namanya kematian itu sudah pasti ya, artinya saya harus persiapkan diri untuk itu, untuk mati itu. Jadi saya butuh pengingat setiap hari yang bisa saya lihat ketika saya keluar rumah. Saya harus melihat kain kafan itu. Setiap pagi misalnya saya keluar rumah, ada kain kafan. Artinya nanti kalau saya di luar rumah, saya sudah punya suami. Saya bisa ingat kematian itu sehingga tetap taat dalam koridor syariat Islam. Sementara itu, orang tua Ratna sempat meminta agar mas kawin tersebut untuk diganti. Namun Ratna tetap ngotot agar mahar perkawinannya adalah kain kafan. Kendati pengantin wanita memilih kain kafan sebagai mas kawin. Namun pengantin pria tetap menambahkan mas kawin lain berupa uang tunai sebesar Rp 2.580.000. Awaludin, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.